Keberadaan travel gelap di Kabupaten Sarolangun makin menjamur. Mobil travel berpelat hitam mengangkut penumpang tanpa asuransi dan sertifikasi resmi dari pemerintah. Dari catatan Dinas Perhubungan Sarolangun, saat ini di wilayahnya hanya ada 5 PO travel yang resmi terdaftar. Hal ini diakui Kabit Angkutan Darat Dinas Perhubungan Sarolangun Edy Junaidi. Dari pantauannya, di Sarolangun sendiri sedikitnya ada 10 PO yang aktif beroperasi namun tidak memiliki perizinan resmi. Sayangnya meski mengetahui maraknya travel gelap beroperasi, pihaknya sendiri belum melakukan upaya penindakan tegas. Ini pantauan kita berapa bang yang tidak terdaftar? Itu yang tidak terdaftar itu sekitar 10 anak. Himbaban kita seperti apa bang bang? Kita sudah mengimbau, kalau memang mereka itu travel resmi, mereka harus menyampaikan laporan ke sini.